Saudara tahanan kasus narkoba di Rutan Cilodong Depok, Jawa Barat tewas setelah dikeroyok enam narapidana. Korban mengalami luka di tubuhnya. Korban meninggal dengan luka lebam di sekujur tubuh serta tiga luka akibat benda tajam karena dikeroyok oleh sejumlah narapidana. Kepala Rutan Depok Lamarta Surbakti mengatakan pengeroyokan terjadi karena luput dari pantauan petugas. Tak ada satupun petugas Rutan yang melerai aksi kekerasan tersebut. Jumlah petugas Rutan dengan warga binaan tak sebanding. Saat ini warga binaan yang menempati Rutan Cilodong Depok berjumlah 1.170. Sedangkan jumlah pegawai Rutan hanya 96 petugas. Saat kejadian tidak ada usaha melerai dari petugas Pak? Kalau untuk melerai kita kebetulan kan seperti tadi kan kita kekurangan petugas. Karena yang kedua ini kan sudah sore mungkin pada petugas kita juga sudah pada bulan. Sementara itu Kapolres Metro Depok mengatakan pengeroyokan terjadi saat korban menjalani proses cek kesehatan serta cukur rambut layaknya tahanan baru. Korban terlibat cek cok dengan sejumlah napi lain lalu dikeroyok hingga tewas. Polisi telah menetapkan enam napi sebagai tersangka. Kenamnya pun dijerat dengan undang-undang tentang pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan korbannya luka berat dan meninggal. Apa namanya? Dilakukan screening lalu cukur rambut. Cukur rambut ini sama-sama dengan para tahanan lainnya. Rupanya disitu ada selisih paham gitu sehingga menyebabkan korban ini dikeroyok oleh tahanan lainnya. Peristiwa bermula 29 Agustus 2024. Kejaksaan Negeri Depok menitipkan korban RA sebagai tahanan baru kasus narkoba di rutan kelas 1 Cilodong Depok untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan cukur rambut. Berselang satu jam saat di ruang kesehatan dan proses cukur rambut, korban RA justru berperilaku tidak sopan dan terjadi adu mulut dengan sesama tahanan. Kenam tahanan langsung mengeroyok korban hingga terluka parah. Korban RA langsung dibawa ke rumah sakit Primaya Cilodong Depok. Karena terluka parah, usai terlibat pengeroyokan sesama tahanan. Tak lama kemudian, pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.